Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Apalagi oleh kakek-kakek jompo ini. Suliwa. Aku citra genjik. Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita tolong mengikuti gagasan banci dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata. Dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa terakut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlaga sebagai satu kelompok. Aku tahu. Kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah. Jangan banyak mulut. Aku Kibrangas. Aku menantang kalian semua. Ayo. Tengok. I-Kid. Oh. Maka katakan. Oh. Oh. Hai. 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 Terima kasih. Terima kasih. Rupanya manusia-manusia jombok ini juga menginginkan kesaktian tabib muda itu. Jangan banyak mulut Sudamani. Kau menginginkan tabib muda itu kan? Ikuti saja aturan permainan. Kita bertarung sampai tinggal satu orang yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib ini. Oh, mainan menarik. Mengingatkan kita masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus delapan nengal. Tapi masih jauh dari sempurna. Weleh, weleh, weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Kamu akan menyesal, kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kangsa Dewa, ketua padepokan lembah wilis. Bersiaplah untuk mampus, anak muda. Gerakanmu cukup enteng ke sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lemben. Budek orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya kiparon wajah yang terkenal. Kuliat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah.